Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel-channel kesukaan Anda semuanya ini Ada Ustadz Janu, Official Channel, Tung Family Channel, Hasan Bisri BFC, dan Eliza Channel, Insya'Allah Insya'Allah Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mencari pahala di bulan Ramadan Dan sudah menyinggung sedikit masuk pintu gerbang ke keluarga Nah, pada hari ini kita akan membahas yang lebih detail lagi tentang keluarga Tentang apa? Ah, ini kita itu sering dengar gini Weh, kamu salah, minta maaf dong Ah, nanti belum lebaran malu ah gitu kan Malu nanti aja deh kalau lebaran kan nanti ketahuan kalau saya salahnya ini Ini kita akan bahas nih, mengapa minta maaf harus menunggu lebaran Nah, ini ada yang salah tuh ada benernya nih Ustadz Yang mana maksudnya? Salah itu maafnya menunggu lebaran aja biar gak malu itu Ustadz Kita lebih baik menahan malu itu menahan dosa nih Lebih baik kerjain aja kalau saya Karena malu itu hanya titik itu aja Malu titik itu tapi yang salah aja Yang lain gak merasa dia malu sebenarnya Merasa dia salah aja Tapi intinya Kenapa tuh? Alhamdulillah terima kasih Haji Hatsan Bismillah Jadi intinya Apa namanya Gak perlu Gak perlu malu Sebenarnya kan kalau salah itu gak perlu malu Karena kalau malu itu dipertahankan Itu masalahnya itu terus-terusan Terus-terus-terus gak selesai-selesai Ya Cuma kalau memang itu ada diantar temen Kan biasanya salah sekali aja Ya udah lah minta maaf Temen juga Insya Allah pasti memaafkan Kecuali kalau udah kayak gitu digoda Biasanya kan digoda Eh diceng Diceng Gak apa namanya itu ya? Diceng Besok kapan itu diceng gitu Dicengin nih setelahnya ya Gak diledekin Nah ya bener Insya Allah gak apa-apa Jadi Kalaupun kita salah Minta maaf Dan bagi orang yang Dipersalahkan Eh salah Kalau orang yang Yang Disalahi maksudnya ya Disalahi itu Lebih bagus kita Memaafkan Memaafkan Apalagi mendoakan Itu lebih bagus Fafu'anhum Wastagfir lahum Itu lebih bagus Jadi Seorang muslim Itu seharusnya Kalimat Allah tadi Itu yang dikedepankan Sehingga kita itu Belajar jauh dari Merasa benar Belajar jauh dari Ego Belajar jauh dari Emosi itu dari itu Maafkan Maafkan itu Gak usah nunggu Lama-lama Orang yang bersalah pada Kita itu Belum minta maaf Kita sudah memaafkan Itu Malah Sangat Mulia di hadapan Allah Ta'ala Padahal kita itu Yang disakiti Tapi malah kita itu Memaafkan Nah itu lebih bagus Sebenarnya lebih bagus sekali Jadi Kalau orang Muslim itu Seperti itu Aduh Itu kayaknya Dunia itu Bisa gak jadi Duhan loh itu Jid Ya Jundur ya Barangkali loh ini Maaf ya Tapi kalau saya Bercara ini Bukan berarti Mundur Bukan berarti Memundurkan Duhan bukan Bisa aja Emang Duhan itu Memang berjalan itu Terus aja Pada rencana Allah Jadi Saya juga Apa namanya Ini hanya Bercanda tadi Nah intinya adalah Memaafkan Kesalahan orang lain Itu diutamakan Jadi kalau kita Boleh membalas Itu pun Pukulan Itu boleh Mencederai Kalau kita dicerderai Boleh Tetapi yang lebih Disukai oleh Allah Ta'ala Itu memaafkan Sabar dan Memaafkan Itu Allah sangat Suka sekali Nah kalau kita itu Ingin disukai oleh Allah Ta'ala Ya kerjakan Perintah Allah Ta'ala Seperti itu Memangnya dikritik Marah Ya kritik itu ya Kritik itu kan berarti Ada kekeliruan Di orang tersebut Ya Ada kekeliruan Eh gak usah marah Biasa saja Nah disini Yang harus kita ketahui Adalah Di dalam Urusan Sehari-hari Maupun di dalam Urusan rumah tangga Salah demi salah Itu Bisa menjadi Pekerjaan kita juga Sehari-hari Iya kan ya Bisa menjadi pekerjaan Maksudnya apa ya Salah saja Mulu gitu loh Jadi Kalau nantinya Kalau nantinya Kita itu sering Bersalah dengan istri Sering bersalah Dengan anak-anak Istri juga Paham Kalau sudah sering Nonton acara ini Itu mulai bisa Mua sabah Mua Mulai bisa Evaluasi diri Itu kan Akhirnya paham Bahwa Oh iya ya Berarti saya sering Minta maaf Sama suami Puli Bagi yang memang Melihat acara kita Dan mendengarkan Luci ya Kalau yang tidak Bisa mendengarkan Saya enggak bisa Berharap jauh Jadi intinya adalah Harus belajar Kalau memenuhi kita Sebagai imam Sebagai imam Itu kan Kadang-kadang Bukan kadang-kadang ya Sering kita itu Memberikan Masukan kepada Pasangan kita Nah kadang-kadang Masukan pada pasangan itu Salah Salah Kadang-kadang itu kan gitu Nah Sering Iya Sering Sering Begitulah Kalau Anggap aja Seminggu sekali itu Atau Sebulan sekali itu Sudah kita anggap Sering gitu ya Kalau Kamu gimana tuh Sering Sebulan sekali Di bantah atau gimana Sebelum sebulan Sebelum sebulan itu Maksudnya apa Bisa tiap hari Tiap ngomong Pengen salah sekali Saya enggak bisa Wah Hebat dan Pengen salah sekali Salah terus Masalahnya Kalau memberikan Masukan itu Kamu aja belum gitu Contohnya Kamu aja belum gitu Gimana Kamu aja belum Ngerjain Sudah nyuruh-nyuruh Kayak gitu Nah dia belum Nah kamu minta maaf juga Oh iya Jadi disitulah Unsur minta maafnya Tapi karena Kaitan dengan Suami sebagai pemimpin Atau gimana Jadi karena Pemimpin berhak Memberikan saran Ngasih pasukan Boleh Sebenarnya pada saat Dia menjadi pemimpin Istrinya itu Ada kekeliruan Boleh Tetapi Istrinya ini Membalas Kamu aja Belum begitu Kan gitu Nah ini istri ini Betul-betul Tahu karakter Pemimpinnya Berarti dia itu Bisa di demo Itu suaminya Bisa di demo Sama anak-anak Nanti Sama anak-anak Seperti itu Jadi bisa aja Karena faktor-faktor Itu sangatlah Kita Ingat-ingat Jadi kenapa Istri saya selalu Selalu Apa namanya Selalu bilang Seperti itu Berarti ada kekeliruan Di saya Dirubah Atau diskusilah Kayaknya Kalau Pak Tung ini Dengan istrinya itu Kayaknya jarang diskusi Sehingga istrinya itu Berani juga Ngomong seperti itu Jadi Kau aja Belum Nganjalanin Gitu ya Kalau istri saya Ngomong seperti itu Sama saya itu Saya langsung diim Coba Yang mana Urutin Gitu Saya 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 Gak berani Kenapa Gak berani Takut ribut Loh Enggak Gak beraninya Takut ribut Itu aja Takut ribut Tapi Kalau ribut Beneran Badan kamu Gede Kenapa Harus Takut Hati Yang Ngomong Gini Yang Sedih Itu Badan Rambu Hati Hati Yang penyanyi Soalnya Kan Saya Juga Saya Juga Sayang Sama Istri Saya Gitu Jadi Aduh Gimana Ngomongnya Itu Takut Aja Kalau ribut Karena Saking Sayang Bukan Saking Karena Sayang Sama Istri Ngomong Saya Tidak Mau ribut Karena Sayang Sama Kamu Terus Nanti Jawabannya Gimana Sayang Sayang Sekali Jarang Ngomong Itu Nanti Nanti Di Dalam Hati Yang Ngomong Kamu Sama Istri Aku Ngomong Begitu Karena Sayang Sama Kamu Sebenarnya Nanti Saya Mau Ngomong Gitu Pak Ustadz Sebenarnya Udah Belum Apa Udah Ngeceng Ini Sudah Ngeceng Ini Benar Benar Harus Jujur Ngomong Sayang Itu Akutnya Disalahin Ya Mereka Memaafkan Tadi Dialimran 134 Sudah Ada Afi Nanas Itu Memaafkan Sama Manusia Itu Berarti Ciri Ciri Orang Bertakwa Iya Ciri Orang Bertakwa Itu Memaafkan Kesalahan Orang Lain Sudah Minta Maaf Apakah Dosa Terhapuskan Sebenarnya Di titik Itu Kesalahannya Itu Insyaallah Insyaallah Terhapuskan Tapi Jangan Diulang Insyaallah Karena Di titik Itu Nah Di titik Yang Lain Sudah Sudah Banyak Mohon Ampun Taubat Atau Diskusi Dengan Yang Bersangkutan Apa Belum Itu Yang Yang Harus Kita Ketahui Kita Sadari Kita Jalani Dan Sebagainya Itu Disitulah Afina Animnas Fak Fakfuan Itu Memang Harus Kita Kerjakan Setiap Saatnya Jadi Sehingga Kita Lupa Bahwa Kita Itu Masih Punya Ego Tapi Yang Kita Dahulukan Adalah Memaafkan Kita Punya Ego Kita Punya Ego Jadi Ingin Memang Kita Sebagai Pemimpin Ingin Dilihat Itu Masih Punya Walaupun Sebenarnya Tidak Akhirnya Kalau Bagi Orang-orang Yang Imannya Cukup Lumayan Bagus Itu Tidak Diperlihatkan Di Istri Tidak Diperlihatkan Di Anak Tapi Masih Disini Itu Mending Ya Tapi Kalau Itu Kejadian Sehari-hari Tidak Dijalankan Itu Insyaallah Jagoan Rumah Tangga Namanya Betul-betul Pemimpin Tapi Gengsi Itu Tadi Gengsi Minta maaf Apalagi Suami Atau Kakak Ke Adik Gengsi Dulu Itu Udah Lama Saya Nggak Denger Kalim Kata Gengsi Udah Lama Kayaknya Itu Zaman Dulu Jadi Memang Betul Jadi Biasanya Kalau Kita Sebagai Suami Yang Menghidupi Istri Anak Kita Biasanya Ada Rasa Gengsi Karena Merasa Menghidupi Tapi Enggak Kalau Menurut Saya Enggak Ya Kalau Kalau Saya Malah Apa Yang Seringnya Malah Sering Minta maaf Ya Maaf Ya Kalau Saya Salah Kalau Saya Salah Ngomong Atau Kalau Pas Di Bulan Ramadan Selas Itu Sangat Saya Duduk Itu Istri Saya Anak Anak Saya Kalau Ada Hantri Saya Duduk Disitu Saya Minta Maaf Ini Ngomongnya Duduk Memang Harus Ada Seperti Itu Jangan Tiba Tiba Langsung Minta Maaf Saya Itu Itu Ibaratnya Orang Yang Mencuri Curi Jadi Bukan Tulus Istri Jadi Saya Dudukkan Istri Anak Anak Saya Kalau Ada Sandri Saya Disitu Saya Dudukkan Sandri Saya Kemudian Saya Minta Maaf Ke Istri Saya Dulu Ya Minta Maaf Najel Nah Disebutkan Salahnya Apa Atau Asumsi Kesalahannya Terima Karena Kita Kadang Nggak Tahu Ya Salahnya Apa Juga Nggak Tahu Kadang Kadang Jadi Saya Ngomong Ya Karena Saya Orang Jawa Saya Bilang Jeng Saya Duduk Istri Saya Duduk Istri Saya Duduk Di kursi Saya Di bawah Di bawah Saya Pegang Tangan Saya Dia Bilang Jeng Jika Selama Ini Saya Sebagai Suami Sebagai Pemimpin Memberikan Nasihat Masukan Yang Menjadi Kewajipanku Jika Apa yang Aku Lakukan Atas Kewajipan Yang Diperintahkan Oleh Allah Ta'ala Kepada Diriku Aku Masih Banyak Salah Dosa Ada Emosi Ada Amarah Ada Kekakuan Hari Ini Aku Suamimu Meminta Maaf Kepadamu Lilahi Ta'ala Maafin Aku Ya Jeng Itu Lalu Keanak Sama Jadi Keanak Ya Bilang Nak Le Itu Enak Laki Laki Itu Le Atau Untuk Jika Selama Ini Bapak Sebagai Pemimpin Yang Mendidik Kamu Yang Menekatkan Kamu Kepada Allah Semampu Bapak Jika Di dalam Kewajipan Bapak Dalam Memimpin Kamu Dekat Kepada Allah Ta'ala Bapak Ada Emosi Bapak Ada Kekakuan Bapak Ada Marah Bapak Ada Memaksa Kamu Hari Ini Bapak Meminta Maaf Kepadamu Bilahi Ta'ala Maafin Bapak Ya Luar biasa Sahabat Luar iman Semuanya Ini Contoh Yang Luar biasa Kita Kita Bisa Diru Dan Kita Lakukan Di Rumah Tidak Perlu Nunggu Lebaran Tapi Barangkali Memang Kalau Tadi Ada Gengsi Itu Juga Bisa Juga Di Lebaran Alhamdulillah Luar biasa Kemarin Waktu Pandemi Setahun Yang Lalu Saya Mencoba Meraktikan Apa Yang Dicotohkan Beliau Tidak Tau Apakah Ada Hubungan Tau Tidak Tuh Oh Ini Sakit Lambung Sudah Tahun Tahun Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Saya Minta Maaf Betul Ke Istri Selama Ini Saya Kekurannya Ini Ini Kesalah Ini Ini Istri Saya Malah Enggak Saya Yang Salah Jadi Rebutan Salah Salah Anak Satu Persatu Masing Masing Kasus Yang Menurut Saya Salah Anak Pertama Kedua Tiga Masing Masing Beda Itu Saya Benar Benar Minta Maaf Ya Bisa Itu Baru Besok Coba Nanti Praktikan Insya Allah Itu Apakah Itu Memang Juga Ada Hubungan Atau Enggak Saya Belum Tahu Memang Insya Allah Ada Hubungan Kenapa Sakit Di Perut Itu Hubungannya Dengan Keluar Gaji Memang Salah Satunya Itu Jadi Istilahnya Apa Kata Dokter Asam Lambu Atau Gert Atau Apa Saja Disitu Itu Insya Allah Hubungannya Dengan Keluarga Kalau Tidak Dengan Keluarga Kita Kita Dengan Istri Istri Dengan Suami Ya Kita Dengan Orang Tua Kita Atau Dengan Mertua Kita Itu Berdampak Sebenarnya Makanya Kalau Haji Hasan Ini Baru Saya Denger Hari ini Benar Jadi Kalau Haji Seperti Itu Maksud Saya Jadi Jarang Sekali Orang Faham Adalah Itu Diinginkan Oleh Allah Ta'ala Kamu Memimpin Kamu Memimpin Di Dalam Kamu Memimpin Itu Kan Ada Paksaan Ada Marah Ada Kaku Ada Keinginanmu Harus Di Ego Maksudnya Mintalah Maaf Mintalah Maaf Kamu Ya Tahu Nah Seperti Itu Itu Hasilnya Seperti Itu Kok Sakit Perutnya Langsung Bisa Langsung Sembun Ya Itu Jadi Insyaallah Tidak Masalah Penyakit Lambung Sebenarnya Itu Bonus Dari Allah Ta'ala Yang Haji Hasan Memang Barangkali Belum Pernah Terfikirkan Kan Seperti Itu Nah Disinilah Saya Mau Bercerita Bahwasannya Kalau Kita Memang Meminta Maafnya Itu Jelas Ter Apa Namanya Ter Apa Namanya Ter Kalimat Itu Tertata Istilahnya Tertata Dengan Rapi Tenang Pelan Walaupun Di titik itu Pasti Haji Hasan Waktu Itu Nangis Beneranya Tidak Bisa Tapi Itulah Yang Barangkali Yang Diinginkan Oleh Allah Ta'ala Nangis Yang Betul Betul Bukan Karena Kesulitan Ekonomi Ya Bukan Karena Tapi Nangis Karena Ngerti Bahwa Kita Itu Pemimpin Insyaallah Masih Ada Salah Masih Ada Dosa Di Antara Yang Kita Pimpin Itulah Yang Diinginkan Oleh Allah Karena Kalau Masalah Ekonomi Bisa Masalah Ekonomi Itu Dulu Nekatnya Kita Ngawurnya Kita Kan Begitu Ya Kalau Ekonomi Saya Tidak Terlalu Ini Ini Makanya Kalau Saya Mengingatkan Coba Kalau Kita Itu Nafsu Kita Tidak Kita Terabas Ya Masalah Masalah Ekonomi Kayaknya Allah Memberikan Kok Kalau Saya Seperti Itu Tapi Kalau Kita Lepas Kendali Sehingga Kita Ingin Seperti Ini Kita Ingin Meningkatkan Apa Namanya Anu Rumah Tangga Apa Namanya Itu Kalau Bisa Meningkatkan Pemasukan Di Dalam Rumah Tangga Tapi Dengan Nafsu Nah Itu Kan Nafsu Semua Yang Itu Ayo Kita Kembali Kejalan Allah Dulu Karena Nanti Akan Ditata Termasuk Meminta Maaf Tadi Alhamdulillah Pasti Begitu Ya Minta Maaf Ya Ke Istri Ya Ke Anak Itu Bisa Nguguk Seperti Gitu Ya Itu Memang Betul Insya Allah Dan Itu Kayaknya Setelah Itu Plong Plong Itu Kayaknya Guna Saya Seperti Itu Selama Ini Kita Memimpin Keluarga Kita Itu Memang Ada Saya Juga Tau Kadang Kadang Istri Saya Juga Menjawab Dia Menjawab Karena Saya Saya Kan Minta Maaf Itu Menjawab Tidak Ada Mas Tidak Ada Yang Tetapi Itu Kan Mata Manusia Di Mata Para Malekat Allah Di Mata Allah Itu Pasti Ada Tetap Kita Sebutkan Satu 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 Insya Allah Itu Bisa Menjadi Akhirnya Keluarga Ini Akhirnya Menghormat Akhirnya Istri Iya Akhirnya Istri Haji Hasan Barangkali Istrinya Haji J J J J Itu Bisa Menghormat Gitu Maksudnya Kalau Ini Doa Jadi Bisa Menghormat Akhirnya Keluarga Itu Bisa Lebih Apa Namanya Lebih Guyum Lebih Terbuka Lebih Ini Dan Itu Insya Allah Nanti Rizki Dari Keluarga Itu Akan Mulai Ditata Oleh Allah Ta'ala Seperti Itu Jadi Umpamanya Kamu Minta maaf Sama Mama Haji Ya Minta maaf Jangan Nah Aku Disuruh Pak Ustadz Minta maaf Sama Mama Gengsi Anak Lebih tinggi Daripada Gengsi Kambing Kambing Kalau saya Kambing Karena Memang Kan Di Kami Itu Dulu Dulu Tidak Pernah Di Apa Namanya Ditunjukkan Atau Dicontohkan Yang Seperti Pak Ustadz Tadi Sampaikan Itu Pak Sasingga Memang Kami Aduh Fakir Sekali Terhadap Bagaimana Sebenarnya Permintaan Maaf Itu Yang Dulu Seperti Itu Pak Ustadz Sehingga Kan Sekarang Sudah Di Usia Yang Sedemikian Rupa Ini Jadi Kan Ya Harus Kembali Itu Krak Krak Gengsi Sudah Terlalu Seperti Itu Memang Gitu Memang Gak Pernah Seperti Itu Pak Iya Tapi Kalau Memang Kamu Bisa Ini Diawali Dari Kamu Diawali Kamu Adik Adik Kamu Kemudian Dudukkan Sini Saya Ada Saya Ada Permainan Gitu Dudukin Adik-adik Kamu Istri Kamu Sama Pak Haji Sama Bu Haji Saya Ada permainan Nanti Ngikutin Permainan Ini Duduk Kamu Yang Minta Maaf Sama Istrimu Satu Sampai Gitu Sudah Insyaallah Permainan Permainan Haji Juga Permainan Itu Baru Dua Sudah Langsung Jatuh Harus Itu Permainan Duduk Itu Harus Gitu Iya Nah Itu Kamu Memulai Tapi Yang Baik Kan Gitu Jadi Bisa Menggugah Hati Hati Pak Haji Pak Haji Man Sama Bu Haji Man Seperti Itu Jadi Boleh Gak Apa Duduk Kan Tiduk Ada Masalah Permainan Nanti Ikutin Semuanya Sudah Mau Nangis Nanti Gantian Ke Anak Anak Kemudian Ke Adik Siapa Amir Anak Anak Amir Kepada Ini Sudah Itu Saya Kalau Ngomong Itu Salah Saya Mohon Maaf Ini Pak Saya Menyampaikan Yang Tadi Itu Saya Salah Tapi Sampaikan Dengan Yang Baik Kan Gitu Sampaikan Dengan Yang Baik Karena Bagaimanapun Juga Itu Baik Tapi Kalau Memang Ada Keluarga Belum Terima Ya Gak Apa Dudukkan Aja Yuk Siapa Mau Ikut Permainan Dudukkan Aja Kan Gitu Ini Menipu Tapi Bukan Menipu Memang Ini Permainan Kan Gitu Jadi Intinya Dikerjakan Aja Karena Bagaimanapun Juga Kalau Memang Tidak Bisa Tulus Meminta Maaf Itu Memang Ya Dosa Itu Masih Masih Ada Dan Tertinggal Nah Kita Mengajarkan Di bulan Ramadan Ini Ya Sebagaimana Allah Itu Ya Allah Itu Sebenarnya Juga Maha Pengampun Kita Disuruh Meminta Ampunan Kepada Allah Juga Meminta Maaf Pada Makhluk Makhluk Allah Pada Manusia Juga Dan Ini Harus Diawali Dan Harus Benar-benar Menyatu Meminta Maaf Ini Kalau Sudah Meminta Maaf Ya Jangan Diulang Lagi Itulah Belajar Tau Minta Maaf Itu Jangan Diulang Lagi Taubatan Nasuhah Itu Insya Allah Seperti Itu Nanti Dari Situ Barangkali Istrimu Nanti Mulai Faham Oh Sudah Gini Apa Lagi Masa Saya Mau Kenceng Kencangan Gitu Kan Gitu Kadang Kadang Aja Kenceng Ya Boleh Gak usah Cerita Mas Gitu Mudah Mudah Ini Bisa Menjadi Gambaran Jadi Di keluarga Ini Masih Banyak Salah Setiap Hari Setiap Bulan Setiap Tahun Tetapi Kalau Bisa Kalau Umbamanya Kalau Boleh Kalau Bisa Itu Kan Jangan Di Bulan Ramadan Aja Sadar Bahwa Kita Melakukan Kesalahan Terhadap Anggota Ramadan Langsung Meminta Maaf Iya Lebih Afdol Karena Kalau Enggak Itu Fitnah 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 Itu Akan Muncul Saya Menunggu Orang Orang Yang Memfitnah Saya Di Youtube Enggak Pernah Muncul Tapi Enggak Apa Saya Bercerita Biar Dia Ngerti Kalau Kamu Itu Memfitnah Saya Tapi Enggak Apa Karena Memang Itu Tadi Diberikan Telinga Oleh Allah Tidak Mau Mendengarkan Sesuatu Yang Baik Diberikan Mata Untuk Melihat Youtube Tidak Mengaku Melihat Yang Enggak Baik Punyai Hati Mengimani Dari Kalimat Kalimat Allah Yang Ada Dalam Quran Ya Tidak Mau Mengakui Akhirnya Apa Fitnah Itu Berjalan Akhirnya Apa Ya Nanti Kita Lihat Nanti Intinya Kalau Kita Sendiri Harus Mau Belajar Kalau Kita Bisa Meminta Maaf Mudah Menjaga Kita Agar Kita Tidak Mudah Memfitnah Orang Lain Mudah Memaafkan Orang Lain Juga Kita Mudah Untuk Meminta Maaf Apabila Kita Menyadari Langsung Atau Tidak Menyadari Siapa Tuh Ada Kesalahan Juga Yang Tidak 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 Terima Kasih Banyak Sesuatu Yang Sangat Menarik Terima Kasih Pelajaran Yang Sangat Berharganya Juga Mudah Mudah Bisa Langsung Diprakan Oleh Penonton Semuanya Ini Patung Juga Saya Juga Semuanya Mudah Mudah Memudahkan Usaha Kita Untuk Selalu Memperbaiki Hubungan Antar Keluarga Kita Terutama Kepasangan Kita Menjadi Lebih Sakinah Dan Dipenuhi Rahmah Amin Itu yang Kita Cari Tapi Ingat Ini Satu Lagi Yang Harus Kita Ketahui Kebanyakan Yang Diceritakan Itu Teman Teman Dakwah Besok Suami Istri Akan Ketemu Di Surga Kalau Saya Tambah Satu Lagi Dan Besok Di Akhirat Suami Istri Itu Bisa Ketemu Di Neraka Sama Sama Sebelahan Disiksa Kenapa Karena Pasangan Itu Memang Melakukan Sesuatu Hal Yang Memang Allah Tidak Rito Tidak Mau Minta Maaf Saling Pengkerengan Saling Ini Terus Saling Ego Keluar Dia Datang Kepengajian Besok Akhir Itu Suami Istri Akan Masuk Surga Bersama Sama Akan Bertemu Di Umur Tiga Puluhan Padahal Lupa Yang Datang Itu Hobinya Marahan Sama Istrinya Si Istri Juga Lupa Hobinya Berantem Dengan Suaminya Dia Langsung Kan Biasanya Mikinnya Gitu Oh Nanti Ketemu Di Surga Lupa Si Pendakwah Lupa Bahwa Yang Hobinya Bertengkar Di Dalam Rumah Tangga Saling Salah Saling Sikut Saling Ini Besok Dua Duanya Bisa Lekang Di Neraka Kenapa Tidak Ada Unsur Allah Ta'ala Dan Selalu Saling Memaksakan Kehendak Mereka Masing Itu Akan Tetap Masuk Neraka Perlu Diingat Karena Saya Juga Akan Menceritakan Saya Tidak Menceritakan Yang Enaknya Saja Masuk Surga Tapi Saya Juga Akan Suami Istri Itu Bisa Masuk Neraka Dan Bisa Ribuan Bahkan Jutaan Tahun Wallahualam Nah Ini Yang Harus Kita Ketahui Jangan Hanya Mendengarkan Enak Yang Tidak Enak Bagaimana Bagi Yang Tidak Bisa Merawat Keluarganya Ada Di Garis Allah Ta'ala Wallahualam Terima Kasih Para Pemirsa Semuanya Mudah-mudahan Bapak Pada Semua Yang Sudah Sahabat Beriman Semua Yang Sudah Menonton Ini Menjadi Penuh Apa Merikan Manfaat Dan Menambah Keimanan Sehingga Apa yang Sudah Kami Sampaikan Ini Bisa Menjadi Pemicu Menuju Kedekatan Keakrapan Dari Allah Ta'ala Korup Ilah Allah Dan Sekali Lagi Jangan Sampai Apa Yang Disampaikan Oleh Guru Kita Terakhir Itu Terjadi Kita Mohon Doa Pada Allah Jangan Sampai Pasangan Pasangan Kemudian Sama Sama Di Neraka Apalagi Abadi Jadi Ingat Pesan Guru Kita Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum